Mengolong informasi kita pemirsa, Wahyu Bekti Anggoro resmi jabat kepala KPPU Kanwil 2 yang baru menggantikan Ahmad Muhari. KPPU meminta dukungan insan media di Batam, khususnya ikut bersinegri mewujudkan situasi persaingan usaha yang sehat. Wilayah 2 di Batam, Rabu siang menggelar serah terima jabatan kepala kantor dari Ahmad Muhari selaku kepala KPPU Kanwil 2 yang lama kepada Wahyu Bekti Anggoro sebagai kepala KPPU Kanwil 2 yang baru. Serah terima jabatan dilangsungkan secara internal pegawai dan setelah kegiatan tersebut baru dilangsungkan pertemuan dan perkenalan dengan insan media di Batam. Kepala KPPU Kanwil 2 yang baru, Wahyu Bekti Anggoro memberikan salam pertemuan awal dengan media setelah sertijab dan meminta dukungan insan media di Batam, khususnya untuk ikut bersinergi mewujudkan situasi persaingan usaha yang sehat. Wahyu juga mengakui kinerja KPPU tak akan maksimal tanpa ada dukungan dari media. Sejumlah pekerjaan dan target akan dikerjakan oleh kepala yang baru, baik hal lanjutan dari periode sebelumnya hingga target-target baru yang akan disoroti KPPU ke depannya. Jadi APB ini tidak akan jalan, KPPU kan jalan, tidak menjadi bawahan presiden, tidak dari dukungan atau bantuan dari rekan-rekan media. Sehingga oleh karena itu di momen ini saya meminta, saya memohon bantuan kepada kawan-kawan untuk tetap menjalin hubungan dengan kantor wilayah 2 dalam rangka membantu atau menunjang tugas atau fungsi dari kantor wilayah 2 menjalankan amanah undang-undang nomor 5 tahun 1999. Kedepannya bila memang kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan baik selangsung maupun tidak langsung, boleh kalau tidak langsung melihat kawan-kawan, struktural itu ada Pak Gini, dia ini kepala bidang pergerakan hukum, nah ini jauhannya untuk proses pergerakan hukum perkara biar, nanti ada pencegahan itu ada hibu sepi, hibu sepi mana? Udah ada ya, kalau yang apin-apin itu namanya Pak Dewo disana. Kalau memang butuh langsung ke saya, nanti bisa dimitakan nomor saya ke kawan-kawan, silahkan kapanpun, tapi yang perlu diingatkan kawan-kawan bahwa selama ini saya menyebabkan sebagai investasi gator selalu terikat etika bahwa sesuatu yang rahasia saya tidak bisa blow up banyak-banyak. Jadi kalau bila jawaban saya nanti ke depannya sesuatu hal atas pertanyaan kawan-kawan itu simpan kawan-kawan normatif, tidak bisa membuka lebih banyak, mohon di maafkan. Karena memang itu adalah etika yang harus kami pegang, prinsip yang harus kami pegang dalam proses terutama pendekatan hukum. Tim Liputan TV Kepri dari Batam mengabarkan, 10 sampai ke depan, ada fase, karena ekonomi mirip.